Boleh gak sih, masing-masing dari kalian saling membuka HP pasangan dan membaca-baca isi chat di HP tersebut? Satu, dua, tiga! Aku seneng banget, karena abis ini aku mau datangin mas Arya, salopp, mas Albaran, oh iya, iya, mas Albaran. Sebenarnya cinta kamu yang akan dihadirkan, karena memang bener segmen ini kita akan membahas lebih dalam tentang bercinta, karena ada yang sedang berbahagia menurunkan tambatan hatinya, kalau gue udah ketemu, kita panggil ya, ini pasangannya Ivan Seventeen, Citra Monika! Silahkan duduk di tempat yang sudah kita siapkan kalian berdua, siap Ivan sama Citra, gue sama Santi, gue sama Tiara, adik kakak, ayo Dewi sama Marcel. Kita pengen ngomong-ngomong sama Ivan sama Citra, pengen tau dong awal, kenalnya dimana sih? Awal kedekatan, awal dari SMA, kenalnya dimana pertama kali? Udah kenal sebelumnya, dari SMA. Oh udah kenal, dari SMA sebenarnya? Oke, jadi sebenarnya kenalnya udah dari SMA sebenarnya, jadi kita sama-sama dari Pontianak sebenarnya, cuma memang waktu itu kayak satu tongkrongan gitu doang sih. Maksudnya, nggak yang sempat ada kayak naksir-naksiran dekat juga enggak, karena waktu itu Citra punya pacar, terus aku juga udah punya pacar, waktu SMA gitu. Oh jadi temen lama ya, udah kenal apa dari SMA ya? Udah kenal lama ternyata. Pengen tau Ivan dulu waktu SMA kayak gimana sih? Emang dia udah suka nyanyi atau gimana? Iya dia emang banyak gaya sih. Wah banyak gaya. Banyak gaya. Banyak gaya. Paksa bersama terungkap Ivan SMA banyak gaya. Banyak gaya atau banyak pacar dulu dia? Banyak pacar dulu. Banyak pacar dulu. Banyak pacar. Bener katanya kalo di absen dia jawabnya pake lagu. Tapi dia udah nge-band dari SMA? Ada. Udah nge-band dari SMA? Udah nge-band dari SMA? Udah nge-band. Udah anak band dari SMA. Oh iya iya iya. Tapi dulu SMA gak ada naksiran-naksiran tuh ya? Engga. Cuman hanya merasa lirik-lirikan aja. Engga juga. Cuman tau aja pasti, oh Citra cantik. Oh ini Citra baik, oh itu Citra buruk gitu. Gua ngapa-ngapain loh. Lumah emang salah aja. Cuman lagi cari blogging dimana yang saya gak daftar. Oke kalo Citra gimana? Yang membuat Citra akhirnya nyaman nih. Apa sikapnya atau apa? Ivan tuh perhatian sih dia. Perhatian ya? Perhatian ya? Ya gitu lah. Ya gitu lah. Oh oh oh. Intinya aku ngerasa nyaman. Rasa nyaman ya? Nah Van, Ivan kan lagunya banyak banget. Dari sekian-banyak lagu siapa kan yang pas kalo menggambarkan Citra ini lagu. Oh. Nah. Ki. Kini ku menemukanmu. Wah. Itu sih. Di ujung waktu. Kepatah hati. Lelah hati menunggu. Cinta yang selamatkan hidupku. Itu sih. Itu. Nah kita pengen banget tau denger kapal ini. Apa benar kalian akan melangsungkan pernikahan? Betul 4 tahun ini pasti. Oh yang ditanya. Mereka berdua. Lu siapa sih? Pertengahan tahun. Pertengahan tahun. Pertengahan tahun. Pertengahan tahun. Pertengahan tahun ya. Pertengahan tahun ya. Pertengahan tahun ya. May atau Juli. May atau Juli ya. Silahkan ditebak May atau Juli. Nah. Kita siapin hadiah sepeda lipat. Iya. Oh. Soalnya. Soalnya maksudnya. Kita masih nyusun preparationnya sih soalnya. Bener. Jadi pengen se matang mungkin karena kan. Mau bikin live gak? Ada nih. Ini tukang yang bikin live. Ada tuh dia jualin. Ada tuh dia jualin. Wadlar. Endor. Ini nih orangnya. Bisa nego bro. Abar lagi bisa nego. Ini sama abang-abang suka. Ini kemaren. Sule. Gue yang urusin. Ini yang terbaru. Vicky Prositio. Ini gue disesokin. Wah. Urusin. Wah. Katanya Vicky. Alhamdulillah. Gue gak bayar. Oke. Berarti di bulan Mei. Di bulan Mei Juni. Insyaallah. Oke. Persiapan nih gimana? Persiapan nih sudah lancar. Citra. Apa gambaranmu apa? Citra pengennya adat apa sih? Yang mau dipake. Apa ya? Internasional atau adat? Adat Alwi dan Sulis. Ada. 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 Citra mana sih Citra? Aku sama. Pontianak. Pontianak sama ya. Kemarin saya sempat kepikiran kalau misalnya memang mau pake adat. Pake adat Melayu. Kita pake Melayu. Tapi kalau nggak ya Internasional aja. Soalnya kemarin tuh sempet ada beberapa pilihan tempat. Cuman kita belum survei. Oke sih. Begitu. Baik semoga dilancarkan semuanya. Amin. Lancar, lancar. Oke. Are you ready? Kita akan berikan pertanyaan buat Ivan sama Citra. Are you ready? Diboleh nggak sih? Kita berikan papan. Ini ada boleh, ini ada nggak ya. Nanti satu-satu silahkan dikasih lihat. Apa jawaban pilihan kalian? Oke. Oke. Kopak atau tidak? Sama atau nggak? Karena ini kan bisa aja pikirannya beda-beda ya. Boleh apa nggak? Pasangan kalian pergi hangout sama lawan jenis. Satu, dua, tiga. Eh. Oh boleh. Ipan boleh. Citra nggak. Kalau itu saudaramu nggak apa-apa dong. Iya bener. Iya juga dong. Iya juga sih. Oh berarti kelihatannya Citra lebih cemburuan. Kapan lu tanya gua harusnya tuh? Nih coba tanya gua. Boleh nggak pasangan kamu pergi dengan lawan jenis? Saya perbolehkan karena saya yakin hatinya hanya untuk. Ya. Apa kami bantu? Apa? Iya kan? Harus jangan gitu. Boleh nggak pasangan kamu pergi dengan lawan jenis? Enggak boleh. Gampi. 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 Gampi satu kubu sama Citra. Satu kubu sama Citra. Gampi. Emang udah paham. Kenapa kan lawan jenis ayu, Dewi? Gampi. 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 Oke baik. Berikutnya. Boleh nggak sih? Jika kalian sudah menikah nanti, pasangan kalian memposting permasalahan rumah tangga yang sedang terjadi. Kadang cewek kan suka curhat tapi di sosmed. Coba. Satu. Dua. Tiga. Bagus. Bagus. Gampi. Jangan. Bu saya pernah bu. Langsung di hand. Langsung. 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 Kenapa? Kalau gue prinsip gue gini. Apa yang terjadi di rumah tangga kita biarnya itu menjadi konsumsi kita. Orang lain nggak perlu tahu. Toh mereka tidak bisa memberikan jalan keluar. Lebih baik kita selesaikan. Jadi orang nggak usah tahu gitu. Ini pernah namanya cewek kalian. Bu curhat di sosmed. Enggak curhat bukan. Biasa kalau cewek pasang-pasang quotes gitu Bu. Quats. 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 Quats tapi seakan-akan lo tahu nih kayaknya lagi berlaku. Gitu. Gue nasehatin sekali dua kali nggak nganurut. Langsung gue hack. Gue hack. Gue hack. Biar gak bisa akses. Iya. Luar biasa ini. Baru gue balikin lagi. Udah sampai sekarang nggak pernah. Oh ya pernah lagi. Hukumannya luar biasa ya. Di hack langsung lah. Dia aja aja. Oke. Tapi itu beneran. Setuju nggak? Kenapa nggak boleh? Gue mau tahu nih Ipan. Kalau. Karena maksud gue gini. Kalau berhubungan. Maksudnya masalah itu biasa gitu. Tapi kalau misalnya apa yang tertuang di sosial media. Biasanya. It remains forever gitu. Orang nggak akan lupa gitu. Kalau kita udah lupa gitu. Orang lain pasti akan nyungkit. Terus. Yang tadinya kita udah baik kan. Malah bisa jadi lebih buruk lagi. Dan berantem lagi gitu. Tujuh kan. Tujuh kan. Oh temen aku deh. Aku kan. Aku kan nggak cuh kan. Ibu. Aku kan cuma pasang quotes doang. Itu maka aku tetap aku. Iya. Iya. Tapi ini ya. Ini yang kasihan di panggung ini tuh Tiara. Dia tuh belum nikah. Dia tuh ternyata rumah tangga begitu. Oke luar biasa ya. Pokoknya kita doain kalian. Selamat. Dilancangkan. Selamat tinggal nanti. Mei Juni Juli. Asli. Mei Juni Juli. Ivan juga punya lagu baru ya. Ini gue suka dulunya. Janji. Hati. Janji hati. Janji hati. Ini baru ya? Baru bikin bro. Baru-baru single baru. Baru ini terbaru lagunya. Buat citrakan. Buat citrakan. Buat citrakan. Buat citrakan. Buat citrakan lagunya. Ini buat citrakan lagu. Yang nyiptain bukan gue gitu. Tapi gue nyanyiin. Dedikasi buat citrakan. Wih gila. Ini dia. Ivan Janji hati. Tunggu. San premi. Gimana? 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 Panteli.